Intro Sebelum menonton video selanjutnya, pijat tombol subscribe, like dan komen. Insya Allah jadi pahala dan kaya dunia akhirat. Amin Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat indonesian berdua ya talent Dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera ya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan Alhamdulillah disini saya dipercaya sebagai host ya sama Pak Irfan Dan mungkin Pak Irfan gak ada dulu disini karena beliau sedang sibuk di Malaysia Dengan rekan-rekan kerjanya Dan Sekali lagi Saya minta maaf sebelumnya karena disini cuacanya hujan jadi agak sedikit noise ya suaranya ya Dan oke Kita kedatangan tamu yang sangat edan sekali ya di Garut ya Band legend di Garut yaitu Itu TisN Oke tepuk tangan buat TisN dong TisN nih ya TisN Ngomong-ngomong TisN itu TisN itu berasal dari mana Dari Garut Oh dari Garut Oke ya Dasar dari Garut ya Kasih gak dapat ruang gak ya Surina Nah sebelum mengenal band yang lebih dalam ya Lebih baik kita apa namanya Perkenalkan dulu salah satu personilnya TisN ya disini ya Sesuai sharia Islam kali ya dari kanan dulu Anjir Siapa? Ini pake mic Pake handphone dulu Apa gak ak? Kenalkan nama saya Aldi Bisa dipanggil Gedoy Gedoy Sebagai apa? Penyerang Anjir Penyerang Penyerang Vokal gitu Penyerang murni Penyerang murni vokal gitu Vokalis gitu Vokalis Kalau saya disini sebagai gelandang pengangkut senar Sebagai gitar Oh nama saya Raka Keeper Saya Hasbi DidisN Sebagai Kumpan Lambung Kumpan Lambung Dramar sih Sebagai drummer Hasbi Oke Balik lagi ya micnya Oke Satu lagi Ada gak ini personilnya Apa bertiga? Basis Oh basis Speaking Vokal Oh basis Speaking Vokal Tak iya makanya foto anak Siapa namanya? Eric Gibing 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 Eric Gibing namanya ya Basisnya Eric Gibing Kebetulan sekarang Tak Gini gak Eric Gibing Ayah didi nyata Gini gaknya Kemana Eric Gibing ya? Lagi sibuk ya? Sibuk kerja Sibuk kerja Dudunya WAE Ya jadi Eric Gibing gak bisa kesini Karena mungkin sibuk Beliau ya Oke Lanjut ke pertanyaan ya Buat anak-anak TisN Doi DBAP DBAP langsung Ya Sama IBP Langsung ini mah Jadi gini Apa Kenapa namanya TisN gitu Sejarahnya dari mana kok bisa Ngasih namanya tuh TisN gitu Nah si Ben ini teh Doi Dari siapa nih jawabnya Dari Edoi? Sob Eee Oke Sebenernya sih Diantara Kita ini Untuk Generasi kedua sebenernya Generasi kedua Generasi kedua Generasi kedua Generasi kedua Generasi pertamanya itu Sebenernya siapa itu? Pertamanya Ya Terbentuknya sih Dari Rekan saya juga Rekan sekaligus Saudara saya Almarhum Almarhum Ruby Yaobet Eee Sejarahnya dulu TisN terutama Terbentuk Di tahun 2008 Bulan September Eee Tanggal 16 Beliau Mengusungkan Eee Berkeinginan Untuk Eee Bikin Sebuah proyekan Bukan sih Bukan proyekan sih Mungkin Eee Ini Tekad dia Pingin Ambisi dia Makanya Kenapa Dinamain DisN Dia ambisinya Gini Dia punya band sebelum-sebelumnya Gitu Dia lamanya Di Band hardcore dia Band End of Day Eee Cuman dia teh Berasa kurang puas Gitu kan Nah Berambisinya Disini Untuk Ya Perjakan ini Awalnya Eee Terbentuknya Kenapa Namanya Harus DisN Ya Beliau Eee Mengusungkannya Seperti gini Ya Pengen ngeband Pengen ngeband Cuman ini Band terakhir dia Gitu Cita-citanya Dia Pengen Membesarkan si band ini Gitu Cuman gak Dari band-band sebelumnya Maksudnya dia Gak Ya Maksudnya gini Punya karya Cuman gak Dirilis secara PC Atau launching Kayak gimana Cuman ambisinya disini Wah ini band terakhir Misalkan Namun Imah Ayo orangnya tantun lah Gitu kan Kenapa DisN nya Jadi ini Ambisinya Band terakhir dia Gitu Makanya dikasih namanya DisN Itu dia ya Kenapa Nama DisN itu dibentuk Ya karena Inilah Band yang akan dia buat Band terakhirnya Iya Sampai Ya akhir hayatnya Sampai akhir hayat Oh Dia kan udah-udah meninggal Kemarin Pas Musim-musim Covid Walaupun dia bukan Karena Covid Gitu kan Ya Karena Allah lah Udah terakhirnya Karena Mungkin dia pengen Inilah ya istilahnya Istirahat Mungkin Karena Sudah waktunya Sebenern Ini dari Kita disini Untuk generasi kedua Dari awalnya Kita Ada Personilnya Ada Bobby Obed Igo Kodep Abdul Sama Benjo Gitu Cuman Ehm Itu tahun berapa itu Itu tahun 2008 Oh iya Ehm Mereka Langsung Gak begitu lama Udah Merilis Udah masuk-masuk Dapur rekaman Cuman belum-belum Sempet dirilis Selang satu tahun Ya usianya Gak lama gitu Maksudnya Keburu pakum Oh iya iya Pakum dulu sempet pakum Dari 2008 Cuman beberapa bulan berjalan Sampai Masuk Dapur rekaman Udah disana Ya langsung pakum Ya dikarenakan Person-person yang lainnya Mungkin Karena sibuk pekerjaan Alasannya Ya iya Alasannya Nah Dari 2008 2009 Di Tahun 2010 Ruby Obed Langsung Pertama kali Mendatangi saya Dulu Saya sebagai Masih audiens Masih-masih pendengar Masih penikmat Musik-musik Musik-musik Undergone Ya Gari-gari Dia menanyakan Kebetulan Masih saudara juga Dengan saya Alhamdulillah Mesti berkaitan Dengan saudara Dengan saya Doi Mane Bisa meren Tano musik Ya bisa Bisa naun Bisa apa Bisa main apa Ya kalo basic Saya dari drum Oh dulu basicnya Sebelum ke vocal Dari drum Jadi dulu saya Wah bener Bisa main Ngedrum Insya Allah Mereen Ada musik Cuman bisa basic-basic aja Gitu lah main drumnya Ya akhirnya Dia teh Nanya lagi Kira-kira Ada rekomen gak Teman misalkan Yang bisa di ajak main bermusik Bingung Kalo musik Untuk teman saya Gitu kan Saya masih 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 penikmat Gitu kan Ya akhirnya Saya langsung Ngobrol ke Sobat saya Raka Dia Teman dari SD SMP Oh ini Gitu lah Terus Nanyain Gimana Mau gak Main musik antregronan Gitu kan Tapi kami masih Masih polos Ya Masih polos Jadi prekletan pertama Itu ke Raka Dulu SMP Bisa kan Ini konsepnya Kayak gini Dia Ngegambarinnya gini Ini Gendrenya musik Punk Cuman Si durasinya Gak lama Gitu Saya itu bingung Masanya Bingung Gimana mainnya Pokoknya Gini Gini Akhirnya Saya itu menjelaskan Gimana mainnya Gitu Gak lama Gitu kan Ya udah Dikasih gambaran Dikasih gambaran Dengan materi Dengan personil yang dulu Dikasih gambaran musiknya Gitu Oh Ternyata Seperti ini musiknya Gitu Brutal Gitu Keras Musik-musik punk Gitu lah Musik punk green Kayak gitulah Saya mendengarkan Dulu mendengarkan Dulu Dipahami Dipahami Tentang musiknya Dikasih referensi Influence musik-musiknya Kayak gini Dikasih Berupa set pita Set pita Ini Gini Didengerin Bareng-bareng Oh kaya gini Cuman Dari materi Yang sudah ada Cuman diambilnya Dari Lagu-lagunya Dari Judul-judulnya Aja Secara musiknya Kita di rehab Semuanya di rehab Saya juga Kayak gini Saya juga Udah Dikasih influence Kayak gini Musik-musiknya Saya juga Jadi punya Diti diri Saya juga Punya Passion sendiri Gimana Misalkan Musiknya Semua Ganti Semua Rehab Cuman Yang diambilnya Si Judul-judul lagunya Jadi Si judul lagu itu Diambil semuanya Cuman 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 Dari musiknya Kita rehab Dari nol lagi Rensemen lagi Rensemen ulang Rensemen total Terus Setelah bertiga Akhirnya Berjalan 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 Cuman Dari Setelah berjalan Beberapa kali latihan Merasa Kosong gitu Merasa kosong Gak ada bus Gak ada bus Akhirnya Akhirnya saya juga Berputar balik Si apa ini Akhirnya Saya juga Wah ini masih ada saudara saya Itu Gibing yang tadi Yang gak hadir Oh iya yang gak hadir Saya juga Dia masih SMP Masih SMP Masih SMP Masih SMP Masih SMP Masih SMP Dia udah Udah bisa Ngomeringan lagi Gitaran Cuman sama lah Masih polos Masih polos Masih SMP Masih polos Masih polos Dalam bermusiknya Dalam attitude nya Ya kita kasih Pencerahan Kita sharing bareng Akhirnya dia mau Gitu Pengaruh juga lah Kalo dulu kan Tiap minggu ada Event Gitu kan Di Balai Paminton Terpengaruh Terpengaruh Gitu kan Oh iya Lagi musim-musimnya Event Lagi rame-rame nya Lagi rame-rame nya Lagi rame-rame nya Akhirnya dia mau Berjalan Berjalan Sampai Di Tahun Materi udah 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 ada Gitu kan Di Tahun 2014 Ada Ada Gimana ya Keinginan banyak Gitu kan Mengisi kekosongan Gitar Saat Pertamanya Terus Terus Dari Backing Backing Vokal Si Almarhum Itu merasa Wah Saya kalo Pemokalan sendiri Gitu kan Bingung Mestinya Bingungnya Kondisinya Udah Mulai Tua Oh itu pas Edo lagi posisi Di drum Di drum Terus Di drum Saya Langsung Nyoba-nyoba buat bantu 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 di gitar Sambil nge-backing vokal Pantusan yang akhirnya sekarang jadi Vokalis Gitu Gitu nge-backing vokal Ternyata ya Edo yang sejarah Nge-backing vokal Gitu Yang berjalan Terus Dari 2014 Langsung Merekrut Hasbi Oh Berarti Hasbi mah emang Beberapa tahun ya? Iya Beberapa tahun berjalan Saya merekrut Hasbi Drummer Band Teman saya juga Gitu dia Awalnya Hasbi itu dimana Hasbi? B Di mana Awal masih di Patriot Punk Ya sama band-band Teman Cuman Ya kabarlah Cuman Di temennya Cuman Bantu-bantu si disen Gitu kan Bantu-bantu si disen Yang akhirnya Yang awalnya mah Masih-masih Edisional gitu kan Masih bantu kadang-kadang Tapi Berjalan Berjalan Bilang resmi sih Itu oke Maju lah Itu Silahnya bareng-bareng lah Ya Barang-bareng lah Itu iya Oke lanjut lagi Lanjut lagi Di tahun 2014 Di tahun 2014 Kita matengin Gitu Langsungnya Kamu lihat tadi kita memang Langsung nge-backing vokalannya Pas di album pertama kan ya Di album pertama Perjalanan proses album pertama Masuk dapur rekaman Di tahun 2017 awalannya Itu buat album Yang pertama Iya Album pertama Masuk rekamannya Masuk rekamannya terus 2017 Awal-awal lah Itu teh 2017 awal Kita masuk dapur rekaman Itu pun rekamannya Di live track Engga 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 Langsung live track Kita main bareng gitu Kenapa misalkan Kenapa bisa ambil live track gitu Kenapa itu Alesannya gitu Kegoisan sih Kegoisan Kita Ya kegoisan Antara individu Kegoisan Kegoisan kita-kita Tujuan nya mesti Jadi gini Pengen Feel nya dapet Kacau nya dapet Nuis nya dapet Kayak gitu lah Siadanya dapet gitu Mungkin Penjelasannya seperti ini Ketika Citizen ini live track Mungkin orang-orang yang mendengarkan itu Bisa mendengarkan juga ya Rasa dari musik tersebut Ya bener seperti itu Ya Jadi Apa Kalian itu berinisiatif Untuk live track Ya Walaupun ya Kalau dari standarisasi nya Mungkin nya Ah Misalkan Ini mah ada band apa gitu Misalkannya Bebas gitu Tanpa aturan Misalkan kayak gitu Ini mah Tujuannya gitu Kegoisan kita Pengennya ngelive track Di tahun 2017 awalan Kita masuk dapur rekaman Terus di Tahun 2017 akhir Kita langsung Rilis Rilis album pertama Rilis album pertama Berupa kaset Kaset Pita Kaset Pita Kaset Pita Kaset Pita Kayak gini Ya Ini ceritanya terinfluencer dari Pak Emo Pak Emo Gitaris Tutup Waduh Pak Emo Gitaris Tutup Ini dia orangnya nih Ini Pak Emo disini Berjasanya sangat Besar sekali Gitu Kita yang gak tau apa-apa Mau rilis kayak gimana Kita datang ke rumahnya Emang Ini sedisian Udah punya materi gini Misalkan Pengen bikin album Gitu Emang sarana Label gak punya Gitu kan Tapi take out Banyak gitu Istilahnya Dan akhirnya beliau Membantu juga Membantu Enggak napa Pengen kumah konsep Pengen kumah Hari konsep Misalkan Liat Liat Jejaksi Tutup juga Gitu kan Rilisan-rilisan albumnya Kaset Pita Kayak gitulah Wah klasik banget nih Bisa jadi Bisa jadi Percobaan Gitu kan Akhirnya Dari segi Ehm Tesebutnya Mastering ke Kaset Ke kaset Pun Kita sharing sama Pak Emo Dibantu sama Pak Emo Dari awal track Dari awal track sampe bebas Masukin dari Dari mastering ke Si kasetnya Dibantu sama Pak Emo Di rumah dia Aduh Secara manual banget gitu Wih Mantap Kita rekam Kita setel lagu Dari DVD Terus Direkam sama radio Wih Sampai kaya gitu ya Ternyata perjuangan pisen itu Bener-bener Dan jasa Pak Emo itu sangat luar biasa sekali Beliau Membantu Para Kawan-kawan kami Ya Para musisi Garut Dan mengembangkan Dengan Bisa Apa namanya Berilis album pertama Ya Dengan Pak Emo putam Luar biasa sekali Terus Ehm Ngomong-ngomong nih Ehm Di album ini Ehm Nanya Tentang lagu dulu ya Mungkin ya Ada berapa lagu nih Disini nih Untuk disana 13 nya 16 16 untuk album pertama 16 Salah satu Lagu yang Ini apa yang Maksudnya yang Muming gitu Kalau Kita lagi main sih Lagi main Lagi main Gigi Gigi Gitu lah Sama anak-anak Yang paling tau itu Kacogak Thais Juga kecolok bo'o Gada jorang Kacogak Thais Juga kecolok bo'o Nah itu Kalau misalkan diartikan Nanti kalian bisa Nanya-nanya sendiri lah ya Sama temen-temen yang Orang Sunda gitu ya Nanti kalian bisa tanya-tanya Apa itu Kacogak Thais Apa itu kecolok bo'o Nanti kalian bisa langsung tanya-tanya Nah Kenapa Ini Apa namanya Judulnya harus Apa namanya Beringas brutal itu Ya Kenapa Nah dari sini Dari lagu Ini misalnya gini Ini kacogak Thais Liriknya pun Kacogak Thais Ini lagu Kacogak Thais Judul lagunya Kacogak Thais Liriknya pun Kacogak Thais Nah dari maksud Intinya si lagu ini apa Intinya gini Kita langsung Belak-belakan aja gitu Pada intinya Misalkan Kacogak Thais Jadi Kalau Ya Kalau Filsapnya mah Jangan Apa Jangan Jangan salah Ya kalau gini Misalkan dari kacogak Thais Misalkan Dari kehidupan saya Misalkannya Jangan asal melangkah Jangan asal ini Misalkan Kacogak Thais kan Misalkan Sakit enggak 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 Jadi makanya kalian Jangan salah Menempatkan diri Dengan orang-orang yang salah Oke terus Kacolok Pol Ini kita apa Kacolok Pol Kacolok Pol Sama gitu Hampir sama gitu lah Filosofinya Gimana kita Memposisikan diri kita Di Ruang lingkupan Kayak gimana gitu Kalau kita Salah duduk Misalkan Nanti Kacolok Pol Kacolok Pol Sebiata Makan Tuan Iya bener Makanya kalau misalkan kita Balik lagi ya Jangan kenal-kenal orang yang salah lagi Nanti Kacolok Pol Dari 16 lagu ini Mungkin yang paling mencolok itu kali ya Kacugak Thais Sama Kacolok Pol Terus dari segi desain nih Dari segi desain Kalau desain Dia yang buat Oh kalau desain Teraka yang buat Ya itu aku yang bikin Ya itu aku yang bikin Kacolok Pol Kacolok Pol Ini ada Apa namanya itu Gambar orang Lagi Lengke gitu Itu kan sesuai sama Judul lagu Terus Kebetulan kan Si judul album itu Disamain Sama judul lagu Kacolok Pol Sama judul lagu Kacolok Pol Kenapa Gambarnya harus gini kan Emang Harus sesuai dengan Si Kacolok Pol Itu ya Kalau gambarnya sih Ini Terinspirasi dari Seseorang lah Ya siapa ini Dari Pemimpin negara Adalah Ya itu Kalau yang Ngeh pasti tau siapa dia Ambil lucunya aja Cuma diambil lucunya Versi lucunya aja Versi kartun ke Kalian itu salah satu fans dia mungkin ya Engga Engga Justru Dinyelenehin Iya Dinyelenehin Dibikin parodi aja Iya Parodi Orang diktator Tapi dibikin Oh iya Soalnya kan dari Covernya juga kan Warna-warni Jadi Walaupun Punk keras Tapi tetep aja Ceria Asik Emang sengaja di album pertama ini Dibikin Punk ceria gitu Beneran Punk ceria ya Ini nih Video ini Sosoknya ada nih ya Kalau misalkan kalian nanti Tau ya Ada disini Sosoknya Adalah seseorang yang Sangat Fenomenal Fenomenal Sangat luar biasa sekali ya Mungkin Kirain mah Kalian teh bikin kayak gini Teng nge-pans sama orang-orangnya gitu Eh sama orangnya Engga Oke oke ya Terus lanjut ya Untuk album pertama Sudah dirilis Ini gak banyak dirilis Cuma 20 peaches Oh ini Kenapa 20 peaches Coba jelas Jelaskan Kenapa bisa sampe 20 peaches 20 peaches gini Kan gini Ceritanya Kenapa 20 peaches Dari kita Gak ada kepikiran Untuk mencari benefit Atau mencari income Untuk Perlisahan album gitu kan Yang penting Kita punya karya Bisa didengar orang-orang Kita bisa didengar Kaya gitulah Nah Kenapa 20 peaches Kita bisa menghitung gitu Yang support kita Siapa aja gitu Seberapa banyak gitu Ini dengan 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 Support ke BNN Mana ya support Kan Kalo misalkan Memang bener support Kan Dari Misalkan support Untuk Depipada individunya Antara individunya Si B nya Tapi Lebih Kenanya di sana Gitu Cuman PR PR Dari Dari Jodh Lirik Udah banyak stock Udah ada Berapa bukunya Hampir 3 buku Udah banyak Soalnya Dia kan Seneng nulis Lirik Siapa nama album tadi Ruby Obed Ruby Obed Ya Nama album itu Ruby Obed Ini sosok orangnya Ya Beliau itu sangat bener-bener Legend ya Di Kota Garut ini Beliau Sangat Apa Sangat mengapesiasi Anak muda-anak muda sekarang Untuk terus berkarya Di dunia musik Luar biasa sekali Wadah musik yang sangat Luar biasa sekali Terutama Disken Guntur Apa Terutama Disken Guntur Anak-anak Guntur disini Oh Terutama Disken Guntur ya Disini ya Di Kota Garut ya Dan Alhamdulillah Sekarang beliau Bisa Membangun Band yang sangat luar biasa ini Beast End Dan Alhamdulillah Mungkin sekarang Banyak dikenal orang ya Dengan karya-karya beliau gitu Dan Selain album ini Kalian merilis album juga gak? Ya album selanjutnya gitu Ada Oh ada juga Apa? Jadi Jadi Kita kan waktu itu Lagi semangat juangnya Lagi Lagi Membara gitu kan Lagi membara Lagi 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 Masih lagi Sekolah lah Masih lagi sekolah Sekolah Kelas tigaannya Waktu itu teh Kelas tiga SMA lah Gitu teh Kelas tiga Udah berkarya guys Jadi Setelah rilis album ini teh Stok materi masih banyak Gitu Sebenernya Kalo dimasukin Untuk album bakal banyak Lagi Cuman dipotong Gitu lah Dipotong Oh ini untuk album pertama Oh ini Buat-buat album selanjutnya Gitu Nah Di awalan tahun 2018 Karena Kita masih semangat gitu kan Ambisi masih kenceng gitu kan Ya Akhirnya kita Langsung Gimana langsung Kedapur rekaman lagi gitu lah Live track lagi Live track lagi Oh ini ya Tahun 12 2018 San Awal-awal juga sih Gatau Februari Maretnya berusnya Masuk ke dapur rekaman tadi Pokoknya iya Masih Di lapisan Pokoknya Bulan itulah ya Bulan Kita masuk ke dapur rekaman lagi Live track lagi Iya mah Ini albumnya apa yang ini? Ini tuh Langke May Ya Kedapur rekaman Masuk ke dapur rekaman dulu Gitu 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 BMA Rilis Berupa kasek juga Cepraka Ini mah 10 Ini mah 10 pieces Malah Cepraka mau diceritain atau gimana? Cepraka mau diceritain apa gameMed��고 Soalnya dari album pertama Kita dapat Benefit juga Kita meluangkan Dari uang saku jajan sekolah Gimana kita percobaan Tapi alhamdulillah Banyak yang respon juga Dari ini Sekitar Mei kita dirilis Ini album kedua Albumnya Basa Basimu Basi Basa Basimu Basi Kenapa itu bisa sampe kayak gitu Basa Basimu Basi Nyiritain seseorang lah Yang banyak basa basi Banyak bacot gitu lah Banyak bacot tapi gak ada buktinya Kalau dari scan kita kan Luapkan dari kekesalan Yang gak Kayak gitu lah Yang berbetulan dari orang-orang sekitar Kita luapkan aja Terus Dari si album yang kedua ini Ada berapa lagu yang dirilis 15 lagu 15 Salah satu lagunya Yang paling berkesan Kalau yang disini Sudah eksekusi mati Eksekusi mati Eksekusi mati Kayak Ya kayak gimana lah Hukum Yang sekarang gitu lah Hukumnya gimana gitu Yang salah menjadi benar Benar dari Menjadi salah gitu lah Oh iya banyak Iya Lampak basa basi gitu Main eksekusi mati aja Iya Main eksekusi mati aja Langsung deh Keren ya Dulu nya eksekusi mati Panjang cerita Ada cerita juga Ini karena Di Mei Bulan Mei Kita Selanjutnya di tahun 2000 Eh masih tetap Tahun yang sama Di bulan September Bertepatan dengan ulang tahun Bertepatan dengan ulang tahun siapa? Si Disn juga Si Disn Tepatnya tangan 16 September Kita bikin gigs gitu lah Kita bikin mini gigs gitu lah Studio show Kita ajak temen-temen Yang deket sama kita Kita main bareng gitu Kita sambil Album Cuman direvisi Album yang basa basi Mubasi Cuman direvisi lagi Cuman jadi kayak gini Ada permintaan Dari rekan Nari listnya Berkumpul Nari listnya Berkumpul Kasih atway Gitu Sedangkan Kurang tidak Semoga Tipnya gitu Pikir Oh iya Karena ada permintaan Dari rekan Yang seperti itu Ya kita berpikir juga Sih Kalau misalkan Ya bertepatan dengan Ulang tahun Nanti Ulang tahun Nanya Diperserin namanya lah Gitu lah Mungkin merayakan Keperhasilan Keperhasilan Ya gitu lah Gimana kalau misalkan kita Kita revisi album yang kedua ini Dengan CD Dengan CD Cuman revisinya juga Dari nama albumnya juga Kita direvisi Jadi apa? Nah ini rilisannya Ini rilisan CD-nya Jadi albumnya Satu dekade Satu dekade 2008-2018 Satu dekade Satu dekade Satu dekade Satu dekade itu Berarti 10 tahun This end ini Dan sekarang udah berapa tahun? Hampir 14 tahun Hampir dua dekade guys This end sendiri Tapi Apa namanya? Ini juga Ini juga Kita rilis Tetep Gak begitu banyak Gak begitu banyak Ini kita jual Cuman 10 ribu 10 ribu aja? Ini cuma 10 20 20 20 juga lagi aja Sama Cuman kita Jual ini cuma 10 ribu aja 10 ribu Berapa itu 10 ribu? Ya Yang penting Modal balik aja Oh modal balik aja Tapi Karya kita Bisa keterima gitu Bisa didengar gitu Sama rekan-rekan kita Kayak gitu lah Tujuannya Gitu ya Kasian jangan melihat Apa namanya? Misalkan Kalau misalkan Nyari keuntungan Usaha Menurutin lah Tapi mah hobi Usaha Gawe Menurutin lah Si Ben Menteri Menteri Pake usaha Gitu kan Jadi Menteri Hura-hura Welah Itu penting Orang bisa berkarya Si orang lain Bisa mendengarkan karya orang Masalah genre Itu sama Sokwe Nya dengerkan ke Penikmat Nah itu Balik lagi ke orang-orang Misalkan Mau CD's N Menyebut Trace Atau Debit Bahkan sekalipun Diserek disebut Dangdut Baik Itu kan 4 tahun Sudah Sokwe Kita Sokwe Dari CD's N Itu Bebas Jadi Untuk Terpaku Kaji Jendre Apa Yang penting Semajuna Orang Jadi Bukan Bukan Berarti Di video Si CD's N Punya pendirian Gitu kan Tapi Yang pendirian tetap si punk Cuman Yang musiknya Lebih Ke Berwarna lah Lebih berwarna lah Si musiknya Dikasi berwarna lah Si musiknya Gitu Dari kraspangnya, mertem Kraspang? Kras, krus, 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 kruspang 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 Cuman, buka kebatukan itu, gitu Atau kandung kruspangnya, gitu Kayang mata, gitu Buka kebatukan itu, gitu Atau balik daya, balik ke audens, gitu Oke, sip, mantap Tunggu namanya aku udah dikebatkan, ya Game-rame digaskan, gitu Terus, oke Nih, masalah desainnya sekarangnya dari album kedua Dari Basabasi Mubasi Ini ada sosok muka Seseorang lagi yang digambar Tadi udah, ya Di album pertama dan di album kedua juga Masih ada sosok orang lagi, cuman ini Gak tau siapa Disini ada pake Plaster, gitu ya Di mukanya ada pake plaster Terus, bonyok-bonyok Ada tulisan Basabasi Mubasi Itu kenapa? Boleh dijelaskan? Kang Raksa, sebagai desainer Jadi, gambar ini Ya, saya kalau bikin gambar Sesuai dengan judul Jadi, kenapa Gambar orang ditutupkan Jadi, istilahnya kalau Banyak Basabasi Kan sama kita Dibongkam aja Dibongkam Iya, dibongkam Iya, gitu Terus, kan, bonyok-bonyok Ya, bekas dipukulin Saking kita kesel Kamu banyak Basabasi Oh, jadi gitu lah Misalkan, apa namanya Ketika ada orang yang banyak Basabasi Ditanggalan, dikukulin Di bekam Terus, kalau yang ini sih Postul itu Jadi, agamannya kan Sepuluh tahunnya jadi Bukan tua sih Tengkorak-tengkorak Maksudnya, Ramon Cekasar Walaupun udah tua Tapi kan banyak bunga Yang tumbuh Asik Jadi, semangat Berarti sama Nyambungkam yang pertama ya Walaupun di sini ada gambar Tetap cerah Nah, gitu Nah, intinya Maren Tengkorak kan Anurapuh Tapi di sisi Anurapuh Banyak nutumbuh Semangatnya Jadi, walaupun Gak 10 tahun Tapi kan semangat Tetap membara Terus, kalau misalkan Kalau misalkan masalah lagu mah Tetap di sini Sama Enggak, yang ini mah ada lirikan Yang ini mah ada lirikan Dari album kedua Kita ada lirik Ada lirik Bener-bener lah Menuju pendewasaan lah Ini bentar ya kan Dari album pertama Sampai album kedua Ini tuh si pisangnya Kenapa lagunya Berkara remote Penek-penek Nah, kalau ini kan bisa dihitung Yang album pertama Bisa dihitung dengan Belasan detik gitu kan Kalau yang album kedua Kita Mulai ada peningkatan Menuju pendewasaan Gitu lah Paling menit Beberapa menit gitu lah Oh, ada menitan sekarang Ini satu menit Eeeh, ini satu menit Sampai satu menit Sampai satu menit Sampai satu menit Sampai satu menit Tidak ada tiga menit Kurangnya Ada ga Dua menit Ini hanya dua menit Sekitar Tapi ini di album ini kenapa Penek-penek itu? Alasannya apa itu? Ya itu mah alasannya Si almarhum tadi ambisinya Pengen kayak gitu Padahati nolain lah Padahal dari yang lain Soalnya pernah kejadian Almarhum main pertama Dengan CD's N Dengan formasi yang awal Ketika pas main Bawain lagu Hidup Persib Jadulnya Jadul lagunya Hidup Persib Jadi itu cuma 4 detik 4 detik Jadi pas kayak gini Si musiknya kayak gini Hidup Persib Udah kayak gitu Padahal dilempar Padahal meriak-neriakun Wancing lagu naun Jadi alaman pribadi Begitu lagu-lagu selanjutnya Udah mulai misalkan dari intro Udah Udah Misalnya kayak Membangun semangat Udah Pas ya Pogo Ternyata lagu naik Lagu beres Lagunya penek-penek Terus Tadi Masalah penjelasan album dan desain Mungkin udah Sekarang mungkin Pertanyaan ini Kalian Sepersonil Pertanya Pernah nggak ngalamin kayak Berantem Atau chaos Terus Pertanyaan Ada yang nggak bisa Kita pasti ada cikcok-cikcok sedikit Dari materi Yang seseorang Lagi nggak ada Ada cikcok sedikit Kayak gitu lah Mungkin ya kayak gitu Gak ada sih Yang selebihnya Amat-amat Alhamdulillah Tapi ya Kalian nggak ada berantem-berantemnya Tapi ada sedikit Wajar Dari cuma Dalam haram kewajaran Ada lah Kayak gitu ya Terus Kalian Apa namanya Manggung Pernah nggak Manggung ke daerah Yang jauh gitu Kemana Atau ke rumah Gitu lah Kalo dari Ada undangan Sebenernya sih Kalo lagi sama Almarhum Kita bisa dibilang Jagokandang Jagokandang Maksudnya di daerah aja Cuma main di Garut aja Ya Keterbatasan dengan Almarhum Berbenturannya dengan Satu dengan fisiknya Keduanya dengan Berbenturan dengan keluarga Itu sih Yang jadi Alasan sangat pentingnya Gitu Kita Kita juga Lebih mementingkan dulu Kesehatan mah ya Keluarga Kita kan Berangkat dari pertemanan Sama keluarga juga Iya Saudara juga Kita jadi bisa Memahami secara persuasi Oh ini memang Kekerbatasannya ini Gitu Kayak gitu lah Karena mungkin Walaupun kita Sekarang Apa namanya Dipanggil misalkannya Contohnya Berangkat ke Medan Tapi tanpa doa keluarga Ya mungkin Ada apa-apa ya Tapi mungkin sehari Sering berjalan Mungkin di tahun berapa ya Beliau Mengundurkan diri teh Di tahun berapa Ayah Beres 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 2018an 2018an Jadi di atasnya Gimana ya mungkin Karena faktor Usia mungkin ya Usia Keduanya mungkin Udah bingung Nyari alasan untuk Ke kapoldanya Hehehe Ke kapoldanya ya Udah bingung Misalkan Keduanya ambisi kita Misalkan Udah gimana ya Kalian udah semangat Almarhum Misalkan udah pengen Mencari pengalaman Untuk main di luar Kayak gitu lah Setelah Almarhum Almarhum Resend Dari desain Tapi tetep dia Ada di balik layar Tetep Kita misalkan Kalau ada apa-apa Kita sharing Kalau masalah Dengan materi Kita sharing Dengan diri ke lagu Kita sharing Bahkan kita dituntut Mencari judul Apa namanya Mencari judul Nah misalkan Judul Anu Ade gitu Jadi Kita selalu ditantang Sama dia Karena dia sering Hobi Hobi nulis gitu Hobi nulis Hobi merangkai kata Gitu kan Dia ditantang Nyari Nyari judul lagu Apa Misalkan Langsung dibikin Misalkan Yang apa Yang berbenturan Yang di sekitar Malahan ketika Tuntutan-tuntutan itu Dia udah punya Stok lirik Banyak Sudah ada puluhan lirik Sekarang juga Yang belum Masih kegarap Lirik-lirik beliau Masih ada puluhan Banyak Yang belum kita garap Tapi itu rencana Kedepannya Si lagu-lagu itu Pasti bakal di track lagi Pasti Sekarang juga Untuk album ketiga Lagi dirilis Sekarang Masih 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 Pematangan Pematangan ini sukanya apa ini sukanya apa kayak gitu terus ini apa sih setelah beliau recent dari band kita mulai mengeksplor kita mulai mengeksplor bisa main ke luar kota dimana tuh salah satunya dimana paling sering di bandung sih paling sering di bandung masih di pulau jawa masih di pulau jawa itu masih di jawa barat masih di jawa barat-jawa barat gitu tetap sih kalau misalkan si disain main di Garutma nya almarhum masih ikut cuman ketika disain main keluar absen gitu ini bukan berarti recent beres dimana itu masih tetap masih tetap pempertanggung jawabkan luar biasa sekali ya di sini nih ya ternyata apa namanya kalau mengingat kita tentang suatu perjuangan ya perjuangan itu apa ya mungkin tidak ada nilai yang hebat dan tidak bisa diukur dengan materi gitu contohnya almarhum gitu ya almarhum Kang siapa tadi Kang Robi Kang Robi Obed ya aduh selalu lupa Kang Robi Obed beliau sekali lagi saya sangat kagum dan bangga sekali terhadap beliau karena telah mengangkatis N sejauh ini nah oke terus sejauh kalian ada nggak yang paling berkesan main dimana gitu terus tempatnya dimana gitu kalau untuk diri pribadi saya sendiri misalkan saya paling berkesan sih di klub racun di bandung di bandung kalau Raka sendiri sama sih jadi soalnya kalau bisa disebut klub racun itu naik hajinya band bang lah kasar nama gitu jadi lah mau ncan main di klub racun ncan pang bisa dibilang yang seperti itu saya masih kalau misalkan main paling berkesan mah di semua acara kolektif juga berkesan gitu ya cuman ya pada intinya salah satunya di klub racun sih main ya ya pasti sih ayah lah gitu kan paling-paling berkesan ya acara 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 main di gunung waday mai day mana itu oh pernah juga ada acara 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 dipang di gunung? iya lari camping kita bertepatan dengan hari buruh buruh nasional ya 1 Mei kita anak-anak lah melakukan kolektif gitu lah ngecam sambil main di gunung gitu itu yang paling berkesan sih pengalamannya sih jadi kita bisa mengexplor banyak band-band luar kota yang main di tempat itu gitu jadi ada duduluran gitu ya kita sharing-sharing untuk kemajuan lah sharing-sharing untuk kemajuan secara individual pemikiran keduanya secara band juga kayak gitu oke, mungkin tadi ya penjelasan dari AA Edoy ya dan sekarang ini apa Edoy buat apa si Tisen ini buat kedepannya mau seperti apa nih? kalau dari sekarang sih ya lagi mempersiapkan album album ketiga lagi pengumpulan pematangan materi aja sih pematangan materi sama rencananya pengemasannya kayak gimana gitu lah seperti itu lah untuk rencananya mas gitu tapi menurut dia untuk si Tisen sendiri ini ada apa namanya ada sosial media yang bisa di follow buat temen-temen gak? ada 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 kalau youtube? itu belum ada sih kalau pengen ngedengerin lagunya ada di bandcamp bandcamp ada lah linknya ada di Instagram linknya di deskripsi ya kita simpenya linknya di deskripsi terus Instagram ini masing-masing juga ada dan yang gak hadir juga nanti kita tulisin juga ya oke buat Tisen sebelum penutupannya sebelum ke akhir acara ini ada kesan dan pesannya gak buat para musisi sama sekali di tanah air ini dari Tis M sendiri oke coba Coba Sbi kesan sama sih Tis sayang mah onnya nya ulah 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 terpakukan di aturan misalkan band ya misalkan kita emang ada kemauan untuk bermain band nya lakukan weh Pada akhirnya kan kita beradu argumen, pecah, jadi ntar di nemben dan rek maju, jadi mundurnya. Mungkin namanya maju, wala ulah lu bawa pikiran gitu, ulah ulah lu bawa pikiran. Kalau saya juga hampir sama sih, jadi kalau masih punya semangat berkarya, walaupun bisa aku sendiri menyegas ke nge, gitu, tekodo nungguan batur, sekiranya kararese, sekiranya bisa kesorangan mah, nyegarap deh, jadi toh ngandalkan batulah, gitu. Mesti sama juga nyemung yang dari tadi, emang sih di lapangan berbanturannya kayak gitu, tiap band berbanturannya dengan aturan, aturan ideologi-ideologi yang mereka pelajari, gitu. Misalkan, mempelajari ideologi tentang apa, diafriasiasinya untuk kehidupannya seperti apa, cuman untuk seperti itu, ya pesan dari saya mah misalkan, dia untuk udah paham ideologi tersebut, udah jalani diri sendiri aja, gitu. Gak bisa, oh ini untuk semua harus sama dengan dia, gitu. Misalkan, saya punya pemikiran seperti ini, dia punya pemikiran seperti ini. Misalkan saya, mana yang kudukiye, mana yang kudukiye, kan pasti segitu, kan. Kan pasti seperti itu, yaudah. Kalau misalkan kayak gitu, udah. Untuk ideologi tersebut, jalani diri sendiri aja lah. Untuk kepentingan bersama, kita fokuskan aja ke band-nya saja. Tak lupa juga untuk rekan-rekan, misalkan, band-band yang dekat sama kita. Jangan patah semangat untuk berkarya. Misalkan udah punya karya, kebanyakan, wah gak pete ini. Misalkan kayak benak, gak usah seperti itu, misalkan. Pokoknya punya karya, itu karya kamu, misalkan. Sejelek apapun itu. Soalnya kalau bermusik, realistis kan. Iya, betul. Punya ini masing-masing gitu. Misalkan, oh itu udah, misalnya pesannya seperti itu, yaudah. Kita harus pete, gitu. Ya, misalkan, sayangnya kayak gini. Misalkan kita punya band, udah lama, gak punya rilisan kayak gitu. Kan sayang gitu, kayaknya. Waktu juga sayang. Bedanya kayak gini, misalkan. Ya, gak perjalanan, bukannya pengen digini. Angka baiknya, misalkan. Kita udah punya materi, gitu. Masuklah ke dapur rekaman, udah kayak gitu. Langsung, coba-coba aja, untuk bisa nge-release, gitu lah. Kalau secara lirisan, misalkan secara launching, kita juga gak launching sih. Kita launching-launching di gigis. Kecil ya? Iya, misalkan. Oh, ini ada acara ini. Misalkan, kita sekalian aja kayak gitu. Oh, ini apa sih sih? Tizen ini udah punya video klip, belum? Belum sih. Belum. Nah, kita juga masih lagi sharing-sharing. Karena gitu, kita-kita belum pede, gitu kan. Karena kita-kita belum pede untuk bikin karya seperti itu. Cuman dengan, ya, sering berjalan bersama aku, kita sharing dengan yang ada. Misalkan, oh, insya Allah, untuk kedepannya, bakalan ada lah. Untuk, intinya untuk teman-teman, rekan-rekan yang dekat dengan kami. Jangan patah semangat untuk berkaya. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Karena, ya, kalau sekarang kan bisa buat jadi sejarah juga. Misalkan, suatu saat nanti, misalkan ini. Kalau udah punya rilisan, ini terbukti gitu kan. Bisa dikasih lihat ke anak cucu gitu ya, nanti ya. Bisa juga, kayak gitu. Intinya, karya kita bisa keterima, bisa didengerin sama orang lain. Iya, mantap sekali. Oke. Oke, ya, itulah tadi sejarah dari band yang bener-bener sudah lama-lama di Garut. Yaitu T.C.N, ya, yang didirikan oleh Kang Robby. Ya, Kang Robby, almarhum, ya. Dan, mungkin dari kalian bisa diambil ya, dari apa yang diperbincangkan kita tadi. Yang bagus-bagusnya, yang baik-baiknya, mungkin bisa kalian ambil. Dan, buat T.C.N sendiri, terima kasih banget udah menyempatkan waktu datang ke sini ya. Dan, seada-adanya, mungkin ya. Kita di sini seada-adanya, dan ala kadarnya. Cuman, apresiasi T.C.N datang ke sini sangat luar biasa sekali. Untuk bisa, apa namanya, sharing. Sharing dengan Indonesian Broadway Talent. Indonesian Broadway Talent itu adalah suatu wadah. Untuk para musisi-musisi di tanah air. Dan, alhamdulillah, kita juga sudah bekerja sama dengan Dope Stereo. Dope Stereo itu salah satu agregator terbesar di Indonesia. Dan, si Dope Stereo ini sudah memiliki hampir 3.000 artis dari Sabang sampai Beropi. Nah, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalkan T.C.N merencanakan sesuatu untuk perilisan. Dan, nanti, apa namanya, insya Allah kita bantu dengan Dope Stereo. Dan, Dope Stereo itu sudah ada aplikasinya di handphone. Nanti kalian bisa download aja aplikasinya di Play Store ya. Dope Stereo, nanti submit aja lagunya. Karena, di PT, Dope Stereo itu sudah bekerja sama dengan Spotify. Jadi, gampang ya. Kalau misalkan nanti, desain ini merilis lagu ya. Oke, mungkin Alhamdulillah ya setelah selesai. Sekarang penutupan. Terima kasih banget buat T.C.N. Sekali lagi buat akan-akan sekali di sini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Mantap. Terima kasih. 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 Terima kasih.